Intro Kami tahu, menjaga tali persaudaraan itu memang tak semudah apa yang dicapkan Apalagi Indonesia, banyak suku, budaya, bahasa yang beragama Oleh karena itu, kita harus menjaga tali persaudaraan sebangsa dan setanah air Harus bisa mengontrol diri, terutama ketika berselancar di minum sosial Jempolnya harus dikondisikan untuk tidak berkomentar negatif, provokatif yang menyebabkan perpecahan Ketua Geroyong, saling membantu dan saling bekerjasama Tanpa memadang ras, suku, dan agama Memahami dengan sepenuh hati bahwa seluruh masyarakat Indonesia adalah saudara Harus lebih selektif dalam menerima informasi yang kita terima Jangan langsung baca dan tarik Harus memprioritaskan Islah dan Dabayun dalam menyesuaikan masalah dan pertikaian Harus beriksa padil, profesional, dan kompetitif Tidak condeng membela golongan tertentu Sejatinya, santri dan pesantren sudah mandiri Lebih-lebih, mandiri ekonomi Hanya perlu mengoptimalkan manajemen ekonomi dan keuangan Harus sering mengadakan pembinaan dan seminar untuk menciptakan santri yang trainer Karena sekarang sudah saatnya bagi santri untuk terjun di dunia bisnis dan usaha Santren harus mempunyai unit usaha sendiri dari berbagai bidang Pertanian, peternakan, percetakan, dan lain-lain Yang mana unit usaha tersebut dikelola oleh santri Harus ada sinergitas antara pesantren, masyarakat sekitar, dan perusahaan Karena hari ini jamannya kolaborasi, bukan kompetisi Pesantren harus dikolaborasi Bukan hanya dengan distansi keagamaan saja Tapi juga dengan perusahaan multinasional Pesantren harus lebih mengutamakan praktek dari para teori Let's do it Pesantren